Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, di mana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama saya. Mari kita awali pagi yang cerah ini dengan berbuat kebaikan. Karena barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesukunya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka dan barang siapa yang berbuat kejelekan, sehingga kejelekan itu untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, semoga kita berharap pada Allah SWT apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kediakan hari ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan yang nantinya insya Allah akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Oke kawan-kawan, dalam pertemuan kali ini kita masih di latihan soal test CPNS. Dalam kaitannya kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi test CPNS. Untuk kali ini kita akan membahas masih di soal dengan kategori test intervensi umum TIU-TIU. Di mana pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan aplikasi penggunaan persamaan linier 2 pari bawah gitu ya. Baik, untuk mempersiapkan waktu kita langsung aja ke PKP gitu ya. Di sini sudah saya jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya adalah teh botol sosial. Ada kok? Gak ada ya, ada soal ya. Pertama, yaudah kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Lalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Semuanya plus solusion. Biar apa? Iya gitu. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Empat tahun yang lalu, umur aku setengah umur dia. Wah. Empat tahun yang akan datang, umur aku 34 umur dia. Siapakah aku? Kalau begitu nggak akan dijawab ya. Pertanyaannya bukan begitu. Tapi umur dia sekarang adalah A10, B12, C14, D16, dan E6, 18 tahun. Oke kawan-kawan. Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita harus gunakan pemisahan. Misalkan kita gunakan pemisahan. Ya, misalkan kita gunakan pemisahan ya. Kita gunakan pemisahan gitu maksudnya ya. Umur aku kita anggap sebagai, umur aku now berarti ya. Umur aku sekarang kita anggap sebagai, eh, umur dia, dia now. Dia, dia siapakah dia? Nggak tahu ya. Dia now itu sebagai, nah otomatis dong. Empat tahun yang lalu, umur aku berarti, empat tahun yang lalu, berarti X min 4 kan. X min 4, empat tahun yang lalu. Itu sama aja dengan setengah umur dia. Setengah umur dia, umur dia itu apa tadi? Y kan, tapi dikurangi empat juga. Kenapa kan empat tahun yang lalu? Nah, gitu kan. Empat tahun yang lalu. Bukan sekarang, gitu. Kemudian, empat tahun yang akan datang, berarti X plus 4. Nah, ditambah empat, empat tahun yang akan datang. Umur aku, nah umur aku berarti umur aku itu, setiga per empat umur dia, berarti tiga per empat umur dia. Umur dia, ya, umur dia aja kan empat tahun yang akan datang. Ditambah empat kan, berarti. Nah, gitu. Umur dia sekarang adalah, yaudah berarti ini, persamaan seperti ini, gitu. Tinggal kita kalikan ini, untuk menjaga ini kan kita kalikan aja. Atau, ini, kita, ini karena ini sudah sama, ini koepisiennya pariabannya, ini, biar nggak capek, biar nggak, apa, biar nggak bingung, kita langsung aja eksekusi ininya. Gunakan eliminasi. Kenapa langsung dieliminasi? Nggak dikali silang dulu, karena disini sudah sama X-nya tuh. X-nya yang ini satu. Nah, kan? Itu, ya. Jadi, X dikurangi X kan jadi 0 nanti. Min 4 kurangi min 4, min 4 kurangi 4, jadi min 8, sama dengan. Ini susah kan, yaudah, biarkan begitu dulu. Ini kalikan ke dalam, setengah kali Y, setengah Y. Nah, setengah Y. Setengah kali min 4, min 4 bagi 2 kan min 2 berarti. Oke. 3 per 4, kurangi kan, ini kurung dulu, kurung dulu hasilnya kurangi, don't forget nih. Kalikan dulu, 3 per 4 kali Y, 3 per 4 Y. 3 per 4 bagi Y, 3 per 4 kali 4, coi-coi, coi-coi, 3 kan, plus 3. Oke. Ini min 8 turun, sama dengan. Setengah Y tinggal dikali buka aja, setengah Y, min 2, min, nah min kali 3 per 4, min 3 per 4 Y. Min kali 3, plus 3, min 3 A. Ini sama aja dengan min 2, min 3, min 5 kan. Min 5 dari kiri, pindah ke kanan, berarti min 8, atau tulis dulu boleh, nggak mepas. Nah, takutnya bingung kalau nanti ya. Setengah Y, min 3 per 4, oke, min 5. Nah, min 5 pindah ke sini. Min 8 plus 5. Nah, negatif jadi positif, positif jadi negatif, karena mau cari sama dengan, gitu. Ini don't forget Y. Nah, tinggal kita cari setengah. Setengah Y dikurangi 3 per 4 Y. Setengah Y kurangi 3 per 4 Y. Berarti kita ini harus samakan penyebutnya. Ini tiga berapa nih? Min 3 kan, sama dengan. Setengah Y, Y setengah, berarti per 4 ya. Per 4 kurangi per 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2 berarti 2 Y ini. Kita bagi 4, 1. Kali min 3, min 3, oke, Y. 2 kurangi, oh sorry, kan minnya udah ditulis di sini. Nggak usah ditulis lagi ya. Berarti 2 dikurangi 3. Jalan-jalan ke sini, atau jalan-jalan ke sini juga boleh ya. Jadi ini min 3, sama dengan. 2 dikurangi 3, itu kan min 1. Ah, min 1 per 4. Dan berarti Y, gitu kan ya. Nah, ini terbang ke sini, jadi kali. Min 12 sama dengan, min 1 kali Y, min Y. Berarti Y-nya berapa? Min min coret, 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 coret. Jadi, Y-nya 12. Oh, berarti ternyata rumus umur dia sekarang, Y itu kan siapa? Dia now, kan? Berarti umur dia sekarang, berarti adalah 12 tahun. Ada yang ada, oh ternyata jawaban yang B. Begitu, kan, understand? Understand? Inap-inap, diji-ji, stay di sini. Mantap, kalau mantap. Next, number 2. Untuk soal number 2, ini masih penggunaan, atau penerapan, aplikasi persamaan, lihat bapak-bapak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Berarti, yaudah, kita pertama hadapi dulu di area yang senyuman. Semaya persolusi. Nah, aku, aku lagi ya, membeli 3 buku tulis, dan 2 pensil. Berarti, kita menjelkan buku tulis sebagai, pensil sebagai Y. Berarti, aku itu membeli 3 X, plus 2 Y, sama dengan. Seharga 11.500, berarti tulis di sini, 11.500. Di tempat yang sama, dia, ada dia lagi, siapa dia? Nggak tahu ya. Membeli 2 buku tulis, berarti 2 buku tulis, 2 X kan, 2 X, ditambah, sebuah pensil, berarti Y, sama dengan, 7.250, 7.250. Jika kamu, membeli sebuah buku tulis, berarti X, X, dan sebuah pensil, plus Y, lalu kamu membayar 5 ribu, berapa besar uang kembali adalah, nah ini berarti berapa, kita harus tahu dulu, berapa harga X ditambah Y, dengan, dia telah membayar 5 ribu, berapa kembaliannya? Gitu ya, berarti kita harus tahu, siapa kamu? Nah, untuk mengatakan jawaban ini, kita harus tahu, siapa kamu? Siapa kamu? Gitu ya, enggak ya, enggak begitu, berarti dalam matematik, kita bisa tradisi ini. Caranya gimana? Ya gini, kita gunakan eliminasi ini, gunakan eliminasi. Caranya, nah, kita kali silang, ini kan angka 3, ini 2, nah ini 2, ini 1, si X dulu misalkan, berarti, ini di sini 3 kan, simpan di sini, kalau kita mau hilangin X, kalau mau hilangin Y, ini kan angka 2, berarti 2 disimpan di sini, gitu, saran saya itu, ya biar mudah, nanti cari angka yang kecil, ini 3 dengan 2, besar kan, 2 dengan 1, nah ini, oh berarti kita hilangkan Y aja, biar apa, biar mudah, gitu ya, 2 itu ada di atas, simpan di bawah, 1 itu ada di bawah, simpan di atas, nah gitu, biar lebih cepat gitu, ngitungnya, 3 X kali 1, iya betul, 3 X, 2 Y kali 1, iya betul, 2 Y, kan enak kali ini juga, 11 ribu kali 9, ah 11 ribu 500, oke next, ini, 2 kali 2 X, 4 X, 2 kali Y, iya betul, 2 Y sama dengan, 7.290 kali 2, iya betul, 14.500, nah, sehingga kita kurangi ini, nah, kan jadi hilang tuh, 2 Y dikurangi dari, jadi 0, 3 dikurangi 4, berarti min X kan, sama dengan, ini juga min, 5 itu coret-coret, jadi min, 14 ribu kurangi 3, 11 ribu, iya betul, 3 ribu kan, oh, jadi X nya, sama dengan min, min, oh, berarti 3 ribu rupiah, nah, berarti X nya 3 ribu rupiah, untuk mencari tahu Y, berarti kita substitusikan ke sini, ke salah satu persamaan yang ada di sini, mau persamaan 1 boleh, mau persamaan 2 boleh, saran saya, saran saya, pilih yang angkanya yang kecil, misalnya kita masukin ke sini, 2 X ditambah Y, sama dengan, 7.250, X nya kita ganti, 3 ribu, 2 kali 3 ribu, tambah Y, sama dengan, 7.250, 6 ribu, tambah Y, sama dengan, 7.250, kalau kita mau mencari tahu Y, Y sama dengan, 7.250, kurangnya 6 ribu, jadi Y nya berapa tuh, iya betul, 1.250, selesai belum kita, belum, karena tujuan kita itu, mau mencari tahu, berapa kembaliannya, kembalian dari siapa, X ditambah Y, X nya berapa, 1.250 masukin ke sini, Y nya, iya betul, 3 ribu, jadi, total, 4.250, kalau kita punya uangnya 5 ribu, lalu harganya itu adalah 4.250, maka kembaliannya berapa, yaudah, ini tinggal dikurangi dengan ini, hasilnya berapa, iya betul, 750 rupiah, ada gak, ada, ternyata jawaban yang paling tepat itu, yang, baik, begitu kawan-kawan, understand, innovation, inap-inap, jadi steady, 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 mantap, gitu kan ya, oke kawan-kawan, balik kali itu saja dulu, untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan, dan cukup, bisa membantu, dan mengatasi sedikit keucatan kulitan, yang dihadapi kawan-kawan, saat belajar, menginstruksi suasana yang berkaitan dengan, tes intelijenis umum, oke, untuk hasil yang memuaskan, dan menggembirakan, gitu ya, di samping usaha yang maksimal, jangan lupa untuk berdoa, because time is over, I think for today, is enough before we are coaching, our lesson, let's take care to all, what's happening is blessing, please say, Alhamdulillah, sekedar, Alhamdulillah, thank you for attention, thank you for reading, see you next week, wassalamualaikum, next week, see you next video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati wabarakatuh,